Wali Kota Bancermasin Ibn Sina menyebut kendati PPKM yang ditetapkan kembali ke level 4 setelah sebelumnya disebut turun ke level 3. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka dipastikan masih berlanjut dengan pembatasan maksimal 25% satu rombongan belajar dalam tiap pertemuan. Ibn Sina menyebut terdapat ruang bagi pemerintah Kota Bancermasin dalam menerapkan kebijakan PTM dalam instruksi mendagri nomor 44 kali ini. Juga termasuk SKB 4 Menteri. Kami sudah cermati yang boleh dan yang tidak. Jadi kami bisa pastikan bahwa memang tetap dilonggarkan. Levelnya memang level 4 tapi dilonggarkan. Dan PTM tetap bisa dilaksanakan. Jadi kami arahkan ke Kadin Resdik untuk tetap bisa melaksanakan PTM. Memang ada ruang dibolehkan di Inmen Dageri 4-4nya. Ada ruang dibolehkan? Ada ruangnya. Termasuk SKB 4 Menteri dibolehkan? Iya. Ibn Sina menyatakan kendati di level 4. PPKM Bancermasin diterapkan seperti level 3. Ibn menyebut dalam kriteria BOR, kasus harian dan mingguan sudah berada di bawah level 4. Namun terdapatnya kriteria tambahan yaitu capaian vaksinasi di atas 50 persen membuat kota Bancermasin yang baru mencapai sekitar 43 persen kembali PPKM di level 4 sejak 21 September hingga 4 Oktober mendatang. Syamsul Alam, Muhammad Nafis, Kompas TV Bancermasin, Kalimantan Selatan.